Sementara itu di Rembang Jawa Tengah, Sekjen DPP P3 bersama Menparekraf sekaligus Ketua Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno menghadiri acara Santri Digital Pruner di Pondok Pesantren Al-Anwar II. Ditemui usaha acara Sekjen DPP P3 Arwani Tomafi mendukung penuh para santri untuk menyongsong adanya bonus demografi atau di mana usia penduduk produktif akan lebih besar dibandingkan non-produktif. Sementara itu Sandiaga Uno melihat santri sebagai salah satu pilar masa depan Indonesia. Sebab santri yang memiliki ilmu dan menguasai teknologi akan membawa Indonesia menjadi negara yang kuat. Kita punya potensi besar, bonus demografi yang harus kita manfaatkan betul dan salah satunya adalah bagaimana santri milenial, kalangan santri di beberapa produk pesantren yang tersebar banyak di Kabupaten Rembang ini mendapatkan pencerahan, mendapatkan banyak informasi terkait dengan bagaimana kita menyongsong era bonus demografi ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.